Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono atau Menteri PUPR melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Minggu 11 September kemarin. Kunjungan kerja itu berlangsung dalam rangkaian kunjungan kerja Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sejak Jumat 9 September. Menteri Basuki terlebih dahulu melakukan kunjungan kerja di Provinsi Bali pada Jumat dan Sabtu sebelum kedua kabupaten di Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan pos Kupang, Rian Nong yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Rian. Baik, Mei dan Tribuners dapat saya laporkan dari Wai Ngapu, Kabupaten Sumbat Timur. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu kemarin dan dalam kunjungan kerja tersebut Menteri Basuki mengunjungi Kabupaten Sumbat Timur dan juga Kabupaten Ngada. Di Kabupaten Sumbat Timur sendiri, Menteri Basuki kemarin mengunjungi tiga atau meninjau tiga lokasi. Yang pertama, Menteri Basuki meninjau lahan sorghum di Laipori di Desa Palakahembi, Kabupaten Sumbat Timur. Dan selanjutnya, Menteri Basuki juga didampingi oleh perombongan dan juga Bupati Sumbat Timur bersama Wakilupati serta Forkompimda juga mengunjungi Desa Patawang di Kecamatan Umalulu yang merupakan salah satu lokasi pembibitan sorghum milik masyarakat di Sumbat Timur. Selain itu, Menteri Basuki juga mengunjungi bendungan Laman Apu yang baru selesai dikerjakan atau direnovasi akibat badai seroja dan banjir pada April 2020 yang lalu. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Basuki menjanjikan untuk membangun fasilitas atau infrastruktur untuk mendukung budidaya sorghum dan juga pertanian lainnya yakni dengan membangun sumur bor di lokasi sorghum dan juga meningkatkan infrastruktur perairan lainnya seperti embung. Pada kesempatan yang sama, Menteri Basuki juga menjanjikan akan melaksanakan atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melaksanakan peningkatan jalan nasional ke wilayah timur, Kabupaten Sumbat Timur. Menteri Basuki sendiri didampingi oleh jajarannya bersama dengan Bupati Sumbat Timur Kristofel Praing Wakil Bupati David Melwadu dan juga Forkom Pimda sempat mencicipi panganan lokal yang dihasilkan atau diolah dari bahan bakar sorghum di desa Patawang, di mana bahan olahan tersebut diolah sendiri oleh warga dengan dampingan dari tim tekat Kabupaten Sumbat Timur. Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki menyebut bahwa kunjungan tersebut sekaligus meninjau lahan Sumbat Timur yang disebutnya sebagai lahan kering dan untuk mendukung atau mempercepat atau melaksanakan instruksi Presiden terkait dengan pengembangan sorghum di wilayah Sumbat Timur dan NTT. Menteri Basuki juga berjanji untuk memperhatikan infrastruktur perairan terutama dan kerenanya meminta kepada pihak perusahaan yakni perusahaan Sumbat Agrikultur anak perusahaan daripada sorghum Indonesia dan juga masyarakat di desa Patawang untuk berupaya lebih maksimal dalam budidaya sorghum. Menteri Basuki berada di Sumbat Timur lebih dari 3 jam dan selanjutnya bertolak ke Kabupaten Ngada untuk melakukan peninjauan kampus bambu di Kabupaten Ngada. Demikian Mei dan Tribuners saya laporkan dari Wengapu. Terima kasih Rekian Rian atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono berikut tayangan untuk Anda. Untuk air ini, pertama kalau yang dilihat sini, tadi akan kita lihat bendungnya, tapi kalau saya nggak sempat ini karena mampu nggak ada kan. Jadi tolong disurvei, semuanya disurvei, termasuk tadi yang kalau ada rehabilitasi seluruh delegasinya. Kalau airnya kurang dibor, ya, untuk 500 hektare itu. Ini kewajiban saya, tapi kalau nanti saya sudah kasih kewajiban, saya minta hak saya. Hak saya Bapak tanam. Itu hak saya untuk minta, supaya investasi pemerintah ini bermanfaat. Bukan untuk apa-apa. Nggak murah, yang kami lakukan. Nah, hak saya saya minta Bapak Ibu Petani, keluarga di sini, untuk nanam, untuk pati di ati oleh Pak. Pati dan belia. Jadi di sini nanti rehabilitasi bendung dan jaringan delegasinya. Disurvei dulu. Kemudian yang di M.Tani, dibor juga. Ini mempat tadi. Kalau di sini saya kira itu air kayak gitu masa, sampai kekeringan, itu goblok kita itu. Kalau ada air kayak gitu sampai kita kekeringan, itu gobloknya kita. Jadi saya kira di M.Tani juga gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.